Intro Saudara kawasan dataran tinggi Gayo Takengon Aceh Tengah yang berada di kawasan pergudungan dinilai sangat bagus untuk pengembangan destinasi wisata para layang untuk mendongkrak kunjungan destinasi wisata lainnya yang datang berkunjung ke Gayo. Hal ini disampaikan oleh penggiat dari para layang Takengon Temerbang para Gliding Club yang telah melakukan beberapa uji coba dan eksibisi yang mendapatkan sembutan baik dari warga dan pengunjung ke Takengon. Para layang merupakan potensi wisata yang baik di Gayo sehingga akan menambah minat wisatawan dari seluruh penjuru daerah bahkan dunia tidak hanya untuk menikmati kopi namun suasana alam dengan hawa sejuk serta wisata menarik lainnya saat menikmati akhir pekan dan hiburan ke Takengon. Sejumlah lokasi ketinggian dilakukan uji terbang di sejumlah daerah dataran wisata Gayo. Salah satunya di lokasi wisata alam Berlancuk, Leweng, Asir-Asir, Lutawar, Aceh Tengah di mana lokasi ini merupakan lokasi wisata baru dengan ketinggian sekitar 1.600 mdpl. Para wisatawan dapat menikmati keindahan panorama alam dikelilingi oleh pegunungan Hamparan Danau Lutawar secara keseluruhan serta suasana kota Takengon dari udara. Klub penggiat para layang dari Takengon Temerbang pada digling klub Syamsul Bahri Robi menyampaikan bahwa melihat potensi dari para layang di Aceh Tengah sangat baik berdasarkan beberapa kali uji coba yang telah dilakukan oleh komunitas Takengon Temerbang. Hal ini dikarenakan pesona alam Gayo yang begitu mendukung baik dengan pemandangan hamparan pergunungan, pesona kota, dan keindahan Danau Lutawar dari udara. Kontes ini adalah Pak Takengon Temerbang para gleding klub melihat prospek para layang di Aceh Tengah sangat baik dan cukup sangat baik. Hal ini berdasarkan beberapa kali kita lakukan uji coba yang kita undang adalah para pilot-pilot yang memang sudah profesional memiliki jam terbang tinggi. Dan mereka sangat terkesan ketika mereka melakukan uji coba terjun para layang di Aceh Tengah, mereka sangat terkesan. Mereka terkesan dengan pesona alam Takengon yang ada danaunya, terdiri dari pegunungan-pegunungan, paparan-hamparan kotanya, itu mereka sangat terkesan. Bahkan mereka kalau inginnya itu setiap tahun diadakan para layang di Aceh Tengah ini agar mereka bisa mengundang orang banyak untuk menikmati pesona yang ada di Aceh Tengah ini. Begitu juga dengan kopi gayonya. Memang untuk prospek para layang di Aceh Tengah ini adalah kita berpikir wilayah Tengah sangat cocok untuk para layang. Namun pada konteks ini adalah kita berpilih khususnya Aceh Tengah. Karena apa? Di samping spotnya memang banyak. Terus hamparan pesona wisatanya itu, alam itu juga sangat bagus. Itu berdasarkan hasil penilaian daripada mereka, bukan kita yang orang di dalam. Mereka yang datang kemari, para pelot-pelot itu menyatakan kepada tempat itu, sangat bagus, mereka wow, terkesan. Sangat terkesan. Dengan hamparan begitu mereka terjun dari para layang, melihat danau, langsung ke arah, mereka sangat-sangat terkesan dengan hamparan-hamparan tersebut. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih.